ya kembali lagi ya di video proyek akhir pekan ini adalah mesin senar saya senar tenis karena saya membuka service untuk menyenarkan racket tenis di pekan baru ini tipe Eagnas Pro Crystal ini bukan review dari mesin senarnya ya tapi saya ada masalah di mesin ini setelah dipakai selama lebih kurang hampir 7 tahun ini adalah bagian sini ini bagian switch nah ini bagian switch yang sebelumnya hanya ditekan ditekan seperti itu dia akan menghubungkan sirkuitnya supaya mesinnya mulai menarik dan ditekan lagi untuk melepaskan tensionnya kemarin itu si atasnya itu lepas jadi saya slot tip untuk supaya dia tidak loncat keluar lagi jadi masih bisa ditekan akhir-akhirnya switch yang lama itu sudah tidak tidak bisa dipakai ya jadi awalnya itu dia kadang mau kadang tidak habis itu sering lepas dan terakhir-terakhir dia sudah tidak bisa ditekan lagi kemarin saya ganti karena ini sistemnya hanya tinggal di short ya jadi misalnya di hubungkan kabel satu dan kabel kedua disentuh dia akan jalan disentuh kedua dia akan kembali lagi jadi saya pakai kemarin switch apa saklar bell saya pakai saklar bell yang ini hanya bisa dipakai untuk beberapa hanya sebulan saja habis itu dia sama masalahnya dia tidak bisa lagi dia ada delay setelah lagi di pekan sampai dia berjalan ada delay jadi agak agak tidak tidak bisa tidak reliable lah istilahnya jadi sekarang saya beli tombol ini tombol ini seperti klakson ya hanya tertutup sirkuitnya kalau dia ditekan jadi ini akan di last ke belakang sini untuk dipakai sebagai ini ya sebagai switch untuk ingin dupi tensionnya dan matiin lagi oke mari kita kerjain pengerjaan pertamanya kita buang dulu ini ya pairnya ya karena pairnya ini mengganggu sekali sebelum kita kerja lebih lanjut kita coba dulu ya jadi ini mesinnya dihidupin ini kalau dia disentuh dia akan hidup dia disentuh kedua dia kembali lagi oke sekarang ini kabel yang ini ini kabel yang hitam bertemukan hitam yang merah yang merah kita coba kita pasang dengan switch ini ya ini kalau disentuhkan dia hidup nih sentuhin oke ya sudah di ini sudah terjepit ya oke jadi konsepnya seperti itu kita buka dulu kita buka dulu berikutnya adalah kita mikirin adalah bagaimana cara menanam ini disini kalau ini langsung di atas ini dia mentok ya dengan PCB di bawahnya jadi harus kita pasang sesuatu dulu rencananya bawahnya si bel ini bawahnya akan ditempel disini nanti si tombolnya akan ditetak di tengah-tengah akan diikat sekarang kita kita bolongin ini dulu masih kurang besar seperti ini seperti ini aja seperti ini aja sepertinya nanti ya ini ya tidak masuk ke dalam tapi gak apa-apa ya atau kita besarin lagi lubangnya ini dia jadi saya besarin lagi ya supaya ini bisa masuk dengan si ringnya semua seperti ini jadi dia masuk ke dalam jadi ini ya si ringnya ini kita bisa dibuka jadi dari bagian tombolnya ada tiga ya ada si tombol sendiri ada ring ada yang untuk menguncinya ya jadi masukin yang pertama adalah sini dimasukin ini dimasukin ke dalam tempatnya bracketnya tekan sampai dalam dah datar dah rata lalu ini dimasukin baru di terakhir yang penguncinya dan dikeraskan oke jadi posisinya dia akan disini oke jadi ini udah ya si bracketnya sudah terpasang sekarang kita akan mencoba menempelkan ini kesini jadi kita harus kita ini harus disekruk kesini supaya mantep lah ya dan skrupnya harus pakai yang pendek oke tidak siap ya tapi sebelum kita pasang ininya kesini kita siapkan ini untuk di solder ya ini yang bekas yang lama oke sudah ya kita masuk oke jadi sekarang udah seperti ini ya ini sudah nyangkut si kabelnya sudah ada di tempat yang seharusnya sebentar lagi kita lagi manasin soldernya lagi dipanasin ya ini soldernya lagi dipanasin nanti setelah itu kita akan mensolder ini oke saya bukan orang yang ahli mensolder ya ini hanya pelajaran kesatu SMP ya tapi saya masih ingin lah caranya sedikit-sedikit kalau ada yang kesalahan ya tolong ditambah aja dibantuin aja di komen ya oke soldernya udah panas ya mari kita sold oke satu kabel sudah ya oke oke ini hasil soldernya ya mungkin tidak terbaik tapi ya ini sudah nempel dia ya sekarang sebelum kita fixkan ini sebentar sebelum kita fixkan ini kesini kita screw seperti ini ya kita coba dulu ya masih jalan gak atau enggak si tombolnya ntar oke tes satu dua yeee oke akhirnya oke jadi ini pembetulan ini membuat lebih gampang dalam menyenar oke sekarang kita scrub dulu ke bagian badannya ya sebentar oke oke ini semua sudah selesai ya jadi dalam proyek kali ini sebetulnya dalam pembetulan kali ini sebetulnya tidak mencari estetika ya hanya sebagai fungsi karena kalau setiap saya mau menyenar harus menyatukan si kabel dua kabel itu itu memakan waktu sangat lama jadi kalau misalnya ini hanya saya letakkan sini saya tinggal tekan dengan kelingking dia sudah jalan saya lepas lagi oke jadi ini hanya untuk supaya fungsinya lebih gampang dalam saya pengerjaan ya ya ini hanya untuk menginspirasi teman-teman kalau misalnya ada barang yang rusak elektronik yang rusak cobalah dibongkar sendiri coba dilihat apa yang masalahnya kalau bisa dibetulin hanya dengan ini tombol ini hanya Rp3.500 jadi kalau misalnya daripada mengganti satu mesin senar mending saya mengganti satu tombol Rp3.500 saya bisa memakainya lagi ya ini juga umurnya sudah 7 tahun masih fungsi seperti biasa oke jadi jangan takut ya untuk mencoba membetulkan barang elektronik sendiri sekian aja video dari saya kalau misalnya ada tambahan atau ada yang dikritik tolong di komen di bawah jangan lupa di like dan di share kalau anda suka dengan video ini dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya terima kasih terima kasih